Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jessie Di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial Oh my god, kayaknya udah lama banget aku gak bikin makeup tutorial Kayak hampir 6 tahun, eh 6 tahun Kayak hampir 6 bulan gitu, setengah tahunan aku gak bikin makeup tutorial Jadi ceritanya, kemarin tuh sempet bikin look Dan aku share di IG story aku yang kayak gini Cuman itu terlalu festival, aku bakal bikin yang lebih simple Dan aku sempet liat videonya Kavina Dan Kavina tuh bikin look yang hampir mirip kayak gitu Cuman ya Kavina lebih bagus Di video kali ini spesialnya aku pake beberapa barang-barang dari Vokalur Gimana Vokalur tuh emang udah nge-hype banget Dan udah pada tau kalau Vokalur tuh kualitasnya the best lah pokoknya Dengan harga yang pastinya terjangkau di kantung mahasiswa Seperti aku Cuman emang punya aku gak lengkap Jadi mungkin aku tambahin menggunakan brand-brand lain Kayak ini, aku udah pake base Dan untuk blush on-nya, karena disini gak ada blush on Aku mau pake punya aku sendiri Oh iya, aku mau tunjukin di kalian dulu Apa aja barang Vokalur yang aku punya Jadi yang pertama, ini ada eyeshadow palette Ini tuh eyeshadow terbarunya dari Vokalur yang Go Travel Jadi ada 4 varian, dan punya aku ini yang Tuki Pagajinya bagus banget warnanya Tadah Jadi disini tuh ada beberapa eyeshadow yang satin Sama ada yang shimmer Dan disini ada Lysian Way Ini tuh bagus banget kayaknya Oh my god Itu tuh payet yang Kalau kita ambil dan kita taruh di wajah kita Itu tuh bisa otomatis nempel Sedangkan di look yang kemarin Itu aku pake payet Dan aku lem sendiri pake lem bulu mata Jadi ini tuh people lebih praktisnya gitu Untuk palette Good Travel dari Vokalur ini Ada 15 warna isinya Dan punya aku yang Turki Ini warnanya banyak orangnya dan pink gitu Cantik-cantik banget Dan yang kedua, aku ada Superstar Highlighter Palette Ini warnanya juga lucu banget Kayak katan candy gitu, packaging-nya Dan pastinya dalamnya juga Oh my god Jadi lucu banget Aduh, aku tutup Dan ini lucu banget Emang warnanya gemes Highlighter Palette dari Vokalur ini Ada 4 pilihan warna Dengan tekstur yang halus dan lembut Jadi mudah banget menyatu sama kulit kita Dan bikin penampilan kita jadi lebih flawless Selanjutnya, aku punya Brows Pen Ini Jadi ini aku punya nomor 01 Grey Brown Karena emang alis aku warnanya gak begitu coklat Jadi aku pake yang ada grey-nya Seneng banget karena eyebrow dari Vokalur ini Waterproof dan ini 3 in 1 Jadi yang pertama ada eyebrow pen Kemudian ada eyebrow powder Dan yang terakhir ada eyebrow brush Terus ada Superfine Liquid Eyeliner Taraaa Eyeliner ini dengan formula yang gampang banget kering Dan tahan lama Ujungnya juga fleksibel Jadi mudah banget untuk diaplikasikan Dan hasilnya sangat pigmented Terus ada Beauty Blender dari Vokalur Sponsi ini terbuat dari bahan yang bisa mengurangi energi Sponsi ini juga bisa menghemat foundation Dan bikin complexion kita tuh jadi smooth Dan yang terakhir ada Capsule Ini tuh Velvet Matte Lipstick Yang punya aku ini nomor 02 All Night Party Ini lucu banget Jadi ini travel friendly Karena kecil Tapi kecil-kecil ini tuh cabai rawit Karena ini bagus banget Aku kemarin udah cobain Dan ketahanannya tuh wah Jangan diragukan lagi oke Lipstick ini bakal kasih ultramate finish Dengan tekstur yang gak sticky Gak kering Lembut banget Dan yang paling penting ini tuh tahan lama Oke Jadi itu barang-barang Vokalur yang aku punya Dan sekarang kita Mulai aja langsung Jadi untuk yang pertama Aku mau pake Alis dulu Jadi aku pake bagian pensil Buat ngegaris outernya Setelah itu Untuk bagian dalemnya Aku pake yang sponge pen Karena emang Alis aku itu udah tebel Jadi aku cuma butuh sponge pen ini Untuk ngisi bagian dalemnya Oke buat alisnya udah selesai Dan sekarang aku mau lanjut Ke bagian mata Jadi yang pertama Aku pake Ankara Ini untuk base-nya Karena kelopak mata aku hitam Ini aku pake ke seluruh kelopak aku Untuk warna selanjutnya Aku pake Anatalia Orangnya ini Ini aku pake di sebatas eyelid aku Wow Warnanya Seperti yang aku bilang Itu high Pigmented banget Jadi pake sedikit Warnanya udah keluar Untuk warna yang ketiga Aku pake Kecova Yang warna oranya Tapi warnanya lebih gelap Ini aku pake di sebelah Ujung luar mataku Dikit aja Terus aku blend Aku bawa ke depan Dikit Nah seperti ini Dan warna yang terakhir Aku mau kasih warna ungu Turkish delight ini Sama di bagian ujung luar mataku juga Supaya warnanya gak melulu oran Jadi aku kasih warna ungu Setelah itu aku pake warna yang shimmer Buat warna shimmer aku pake jari aja Karena bikin lebih pigmented banget Dan untuk shimmernya aku pake warna cotton palace Disini warnanya shimmernya pink gitu Seperti ini Tapi mau aku blend lagi Supaya lebih menyatu Cuman blendnya tipis-tipis aja Kayak agak diangkat Oke buat under eye-nya Aku pake warna yang Turkish delight lagi Body under eye yang bagian luar mata Terus aku tambahin yang kekova Selanjutnya aku pake yang shimmer ini lagi Untuk di bagian tirdaknya Aku pake afsa island yang ini Taraaa Jadi untuk eyeshadownya Udah jadi Seperti ini Selanjutnya Aku mau pake eyeliner Eyeliner tuh bagian paling tricky banget Menurut aku Karena ya emang susah Oke Let's Kita coba Tapi untungnya Eyeliner dari Focalure ini Bener-bener ujungnya tipis Jadi menurut aku gampang banget Untuk pemula Eyelinernya udah selesai Disini aku pake wing kecil Karena eyeshadownya ini bold banget Jadi aku Mau pake bulu mata juga Supaya imbang Belum pake bulu mata Aku jepit bulu mata aku dulu Setelah itu aku pake mascara Supaya bulu mata asli kita Dan bulu mata palsunya Bisa menyatu Bulu mata asli kita Bulu matanya udah terpasang Dan sekarang Kita pindah ke bagian pipi Aku mau pake blush on Piku-nya aku sendiri Merknya Viva Yang nomor 1 Warnanya pink gitu Aku pake di bagian pipi aku Ya iyalah masa di bagian jidat Dan aku mau sedikit contour Bagian hidung aku Karena aku gak punya contour Jadi disini aku pake Huzzle nut Warna coklat Kayaknya tipis aja Sebenernya mau pake yang ini Yang ada bintangnya ini Mau pake di bagian tulang pipi aku Wow Ini emang keren banget sih Highlighternya Terus aku juga mau kasih Di bagian hidung aku Puncaknya sini Dan aku mau kasih Sedikit di bagian Bawa alis aku Sekarang kita turun lagi Ke bagian bibir Jadi disini Kapsul aku kan Warnanya terlalu gelap Jadi aku akalinnya Aku mau pake Base-nya dulu Pake lingerie Yang NYX Ruffle Trim Ini warnanya nude Setelah itu Baru aku tambahin Kapsulnya ini Di bagian Dalem Jadi mau bikin Aku mau bikin ombre Kayak gitu Sumpah ini bagus banget Jadi kemarin Aku tuh sempet pake ini Tanpa aku kasih lipstick lain Dan emang warnanya tuh Gelap Tapi walaupun aku pake makan Itu tuh gak hilang Sumpah Aku sikat gigi Itu juga masih ada Keren banget emang Udah kayak gini Dan aku ratainnya Pake tangan Teksturnya gak begitu creamy Tapi juga gak begitu kering Di bibir Jadi aku suka banget Cantik banget warnanya Gemes Dan sekarang kita masuk ke bagian terakhir Yang aku tunggu-tunggu banget Dari tadi Jadi aku mau pake Elysian Way Di sini Yang pak Payet-payet tadi aku bilang Mau punya pake tangan aja Jadi emangnya Jadi emang ini tuh teksturnya sticky banget Jadi kita bisa ambil Kayak gini Setelah itu Aku mau tap-tap Di bagian pipi aku Oh my god Oh my god Gemes banget Oh my god Ini lucu parah Ini lucu parah Sumpah Di bagian hidung juga lewat dia Oke Oke kayaknya aku mau tambahin sedikit highlighter lagi Karena tadi Kehapus Waktu aku Masang Waktu aku pake Elysian Way Oke jadi tutorialnya udah selesai Gimana menurut kalian Kalian bisa komen di bawah Bagaimana makeup aku Jadi ini bener-bener aku pikirin on stage Untuk warna-warnanya Aku cuma ngambang-ngambang aja Tadi mikirin ya Dan ya ternyata hasilnya seperti ini Kalian gak usah bingung Untuk beli produk-produk Vokalur Karena udah aku kasih linknya Di description box Jadi kalian bisa langsung tap aja Hope you guys like this video Jangan lupa untuk mau like Subscribe Dan share video ini ke temen-temen kalian See you next video Bye-bye